Kandidat calon Gubernur Tri Risma Harini dan Luluk Nur Hamidah memiliki tantangan dalam menghadapi Khofifah yang merupakan petahana. Selain memiliki pengalaman pemimpin jatim, Khofifah juga memiliki popularitas yang kuat hingga akar rumput. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Risma dan Luluk agar dapat mengkomunikasikan visi misinya yang mampu mencuri perhatian publik Jawa Timur. Kehadiran Tri Risma Harini dan Luluk Nur Hamidah sebagai kandidat calon Gubernur menantang pentahana, Khofifah menarik perhatian publik. Saat ini Khofifah merupakan figur yang kuat secara popularitas serta memiliki rekam jejak sebagai Gubernur periode sebelumnya. Dosen komunikasi politik Ubu Verdi Firman Toro berpendapat bahwa Risma dan Luluk harus mampu tampil beda dengan menawarkan hal baru atau mampu dengan jeli melihat kekurangan selama periode Gubernur Khofifah. Saya kira memang Bu Khofifah dan Mas Emil relatif dihitungkan karena sebagai pertahanan, jadi narasinya continuity mempertahankan program-program yang sudah berjalan dan melanjutkan apa yang kemudian ingin dicapai di periode berikutnya. Sementara tidak ada jalan lain ya bagi pasangan Bu Risma Gus Hans dengan kemudian Bu Luluk dengan Pak Lukman, tidak ada jalan lain ya selain memang kemudian mengorkestrasi atau melakukan semacam agregasi ketidakpuasan-ketidakpuasan yang selama ini mungkin masih ada di Jawa Timur terkait dengan kelemahan-kelemahan di beberapa sektor. Saya kira itu penting untuk menjadi sorotan. Dengan apa titik berangkat dari itu sehingga masing-masing calon penantang itu bisa memberikan alternatif ya apa yang kemudian bisa ditawarkan sebagai pemimpin Jawa Timur mendatang. Kalau kemudian tidak ada alternatif atau sesuatu yang ditawarkan ya tentu masyarakat Jawa Timur akan istilahnya secara rasional ya sederhana ya kemudian kenapa harus ganti kalau kemudian tidak memberikan tawaran alternatif. Maka PR-nya bagi pasangan Bu Risma baik maupun Bu Luluk solusinya adalah kita tadi menguatkan ya istilahnya menunjukkan ya ketidakpuasan-ketidakpuasan yang dalam hal ini masih terrepresentasikan di masyarakat Jawa Timur. Risma dan Luluk masih memiliki peluang besar karena selain sebagai penantang mereka memiliki mesin politik partai besar yaitu PDIP dan PKB serta modal kecakapan dalam memimpin pada jabatan sebelumnya.